Dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menangkap 11 pengedar narkoba jenis sabu. Dan dari 11 pengedar tersebut, petugas BNN berhasil menyita 162 gram sabu. Penangkapan tersebut dilakukan dari Desember 2022 hingga Maret 2023. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Pantauan, Bang Jek. Khamis 6 April 2023, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi mengungkap hasil dari penangkapan sepanjang akhir Desember 2022 hingga Maret 2023 yang terdiri dari 6 laporan perkara. Dari pemetaan yang dilakukan petugas BNN, barang haram tersebut kebanyakan dari provinsi lain seperti Riau dan Sumatera Utara. Brik Jenpo Wisnu Handoko, Kepala BNN Provinsi Jambi menyampaikan, hasil pengungkapan selama beberapa bulan terakhir tersebut langsung dilakukan pemusnahan. Dalam pemusnahan, 11 tersangka dihadirkan untuk menyaksikan pemusnahan. Hasil dari pemeriksaan awal, barang bukti tersebut berasal dari Provinsi Luar Jambi. Barang bukti yang diamankan tersebut rata-rata berbentuk paket-paket kecil, yang dijual mulai dari 100 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah. Hal ini membuktikan bahwa perendaraan gelap narkotika di Provinsi Jambi semakin meningkat. Melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika yang barusan kita saksikan bersama. Ini berdasarkan barang bukti yang sudah kita kumpulkan, berdasarkan penangkap dan tercangka, sejak bulan Desember 2022 sampai bulan Maret tahun 2023. Sebesar sebanyak 156, sekian gram. Ini membuktikan bahwasannya peredaran gelap narkotika di Provinsi Jambi semakin meningkat.